Halo teman-teman semua, selamat malam, shalom. Pada malam hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sering dipertanyakan atau bahkan sering dituduhkan kepada kita oleh orang-orang di luar Katolik. Dan hal ini kita tidak bisa menghindari bahwa pernyataan menuduh atau memberikan suatu statement di mana mengatakan bahwa Katolik itu telah menambah dan menurut mereka Katolik itu menambah firman Tuhan atau kitab suci yang ada di dalam Alkitab. Nah padahal dari pernyataan semacam itu justru kita mengetahui bahwa mereka ini menuduh itu dengan cara yang ahistori. Ahistori itu apa? Tidak sesuai dengan sejarah dan kenyataan yang terjadi. Karena selama 16 abad, dari abad pertama sampai abad ke-16, Alkitab umat Kristiani itu satu dengan Deuterokanonika. Dan kejadian penghilangan itu terjadi pada abad ke-16. Tetapi orang-orang yang menuduh Katolik berupaya memutarbalikan fakta-fakta sejarah, berupaya menghilangkan jejak-jejak bahwa justru merekalah yang mengurangi apa yang tertulis dan apa yang ada di dalam Alkitab. Nah mereka ini tentu saja dapat dikatakan menyebarkan hoaks. Karena apa? Nyata-nyatanya selama 16 abad, kitab suci itu termuat di dalamnya juga Deuterokanonika. Tetapi kebanyakan orang itu asal-asalan menuduh. Pasti mereka menuduh. Oh orang Katolik itu sudah menambahkan isi Alkitab dengan Deuterokanonika. Mereka menganggap itu apokrif. Lalu kadang-kadang kita orang Katolik yang tidak tahu juga kadang kebingungan. Maka mungkin ya pertemuan malam hari ini akan menambah wawasan kita karena nanti setelah saya paparkan sedikit saja pengantar, nanti teman-teman yang ingin bergabung untuk diskusi bahkan juga kalau ada orang dari non-Katolik yang ingin bergabung atau ingin berdiskusi, berdialog, kita memberikan kesempatan. Karena hal-hal ini penting untuk kita jelaskan supaya sejarah itu jangan diubah-ubah, jangan diputar balik. Nanti kalau sejarah diubah itu sama nanti dengan buku yang dibuat oleh Bimas Kristen Protestan yang mengatakan Katolik itu aliran Nestorian. Nah kalau diubah terus-menerus, diucapkan terus-menerus untuk menuduh Katolik, maka itu akan menjadi kebenaran bagi mereka. Maka kita mesti meluruskan itu. Nah, saya akan tampilkan beberapa saja penjelasan sederhana bagaimana sejarah dari dihilangkannya Deuterocanonika. Jadi bukan orang Katolik atau gereja Katolik yang menambah justru sejarahnya itu dihilangkan oleh Protestan. Jadi ini bukan menuduh saudara-saudaraku, bukan juga karena membenci, tapi ini sejarah. Ya kita ngomong apa adanya. Kita ngomong apa adanya. Apa sejarahnya? Kita ngomong apa adanya. Karena apa? Ya kita punya sejarah. Jadi jangan hanya mengatakan ini ditambah oleh Katolik, ini, ini, itu. Tapi tidak ada bukti. Tidak ada data sejarah. Sebab dari abad pertama sampai abad ke-16, Deuterocanonika itu sudah dipakai umat Kristiani. Sementara abad ke-16 itulah dihilangkan. Nah, nanti kita akan lihat secara detail. Sekarang saya akan share screen dulu untuk beberapa saat. Sebelum kita berdiskusi sama beberapa teman-teman yang ingin bergabung, nanti kita akan diskusi. Oke, saya akan coba perbesar supaya teman-teman bisa melihat tulisannya. Oke, saya akan perbesar dulu. Oke, sudah terbesar ini ya. Nah, tulisan ini Bapak semua bisa nanti dibaca juga di jalapres.com. Ini adalah media yang kami kelola bersama para imam. Pimpinan atau pemimpin kami di media ini adalah Romo Jufricano CICM. Oke, saya akan mulai penjelasannya dari yang awal. Seperti pengantar di awal, saya sudah katakan Bapak Ibu, sektor Kristen non-Katolik. Ini saya berbicara apa adanya, dan ini memang terjadi. Kita tidak perlu menghilangkan fakta-fakta bahwa kita dituduh. Nah, ketika kita menyatakan kebenaran yang memang pahit, memang dianggap membenci, tetapi ini nyata. Saya juga alami. Saya alami, orang bertanya, kenapa kita suci Katolik berbeda dengan Protestan? Kata Protestan itu ditambah oleh orang Katolik. Nah, ini kan kita harus tahu sejarahnya. Kalau hanya asal menuduh, ya di mana-mana juga orang bisa ngomong. Oke, saya katakan di sini, sektor Kristen non-Katolik seringkali menuduh bahwa gereja Katolik itu menambah kitab Deuterokanonika dalam kitab suci. Namun, tuduhan semacam itu justru menunjukkan ketidaktahuan penuduh akan sejarah kitab suci. Nah, meskipun demikian juga sebagian umat Katolik itu kesulitan untuk menjawab para penuduh ini. Nah, maka pada waktu ini kita gunakan untuk menjelaskan itu. Nah, sebagai pengantar, perlu kita ketahui, Bapak Ibu, bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus itu tidak pernah menyerahkan kitab suci secara langsung dan lengkap kepada para nabi dan para rasul. Artinya apa? Tuhan Allah yang kita imani itu tidak pernah menjatuhkan kitab suci dari langit. Kitab suci yang kita miliki saat ini merupakan tulisan para penulis yang diilhami oleh Rokudus melalui sejarah keselamatan selama berabad-abad. Kitab Deuterokanonika adalah bagian dari perjanjian lama. Septuaginta yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani pada tahun 250 sampai 125 before Christ atau sebelum Kristus memuat kitab-kitab Deuterokanonika. Saya ulangi. Kitab Deuterokanonika itu sudah ada dalam kitab suci pada tahun 250 sampai 125 sebelum Kristus karena dia bagian dari perjanjian lama. Oleh sebab itu, kitab suci katolik edisi bahasa Inggris itu menyatukan Deuterokanonika sebagai bagian perjanjian lama. Sementara itu, edisi Indonesia yang diterbitkan oleh lembaga Alkitab Indonesia memberi catatan Deuterokanonika sebagai pemisah dari perjanjian lama. Nah, perjanjian lama sendiri ya Bapak Ibu kemungkinan itu ditulis sekitar tahun 1000 sampai 100 sebelum Masehi. Nah, kitab perjanjian lama digolongkan menjadi empat bagian. Yang pertama adalah kitab Taurat atau Pentateuh. Yang kedua, kitab sejarah. Yang ketiga, kitab para nabi. Yang keempat, kitab hikmat. Nah, setelah Yerusalem jatuh pada tahun 70 para rabi Yahudi itu mengadakan konsili Yamnia atau Jamnia pada tahun 90 sampai 100 untuk menetapkan kitab-kitab yang dianggap sebagai kitab suci agama Yahudi. Nah, para rabi Yahudi ini menetapkan syarat suatu kitab sehingga dapat masuk dalam kanon yang mereka akui. Salah satunya adalah kitab-kitab itu harus tertulis dalam bahasa Ibrani. Oke? Harus tertulis dalam bahasa Ibrani. Sementara itu perjanjian lama yang disebut kitab Deuterio Kanonica atau ketujuh kitab Deuterio Kanonica yaitu Tobit, Yudit, Kitab Kebijaksanaan Salomo, Putirah, Baruh, dan Makabe 1 dan 2 ditulis dalam bahasa Yunani. Namun, ya, para ahli berpendapat bahwa konsili Yamnia itu tidak mengeluarkan atau menetapkan satu kitab pun secara tetap. sementara itu kanon Yahudi yang baku baru muncul kira-kira seratus tahun kemudian. Oleh sebab itu, kitab-kitab Deuterio Kanonica itu masih dibaca dan dihormati oleh agama Yahudi. Nah, gereja katolik menerima kitab-kitab Deuterio Kanonica sebagai bagian dari kanon kitab suci. Bapak gereja Origen mengatakan bahwa di kalangan umat Kristiani telah menggunakan kitab-kitab itu meskipun para pemimpin Yahudi menolak kitab-kitab itu. Nah, disini saya mau mengatakan Bapak Yosua Tewu yang sering menyinggung Bapak gereja dan menolak Bapak gereja itu harus sadar diri, Pak. Kitab suci umat Kristiani itu ditetapkan oleh Bapak-Bapak gereja. Dikanon oleh Bapak-Bapak gereja. Bapak harus bertobat, ya. Bapak harus baca sejarah, jangan asal ngerocos. Saya melihat channel Anda itu menghina dan mefitnah sekali Bapak gereja. Selanjutnya, gereja di kemudian hari, ya, menetapkan pula tulisan-tulisan perjanjian baru yang dianggap diilhami oleh roh kudus dan merupakan ajaran yang berasal dari Yesus. Nah, kitab-kitab di Terukal Mika ini sering dikutip oleh Bapak-Bapak gereja pada abad awal. Hal itu dilakukan karena ketujuh kitab ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Oleh sebab itu, gereja katolik memasukkan ketujuh kitab Deuterokanonika dalam kanon kitab suci seperti ditetapkan oleh Paus Damasus I pada tahun 382. Paus Damasus I ini adalah Paus ke-37 gereja katolik. Selanjutnya juga ditetapkan pada Konsili Hipo tahun 393 dan Konsili Kartage pada tahun 397. Bapak-Ibu bisa membayangkan kalau di tahun-tahun ini sudah ada dan sudah diakui kitab Deuterokanonika lalu siapa sebenarnya yang menghilangkan? Benarkah gereja katolik menambahkan jika sekiranya sudah ada tahun 300-an atau menuju tahun 400-an jadi siapa yang menghilangkan? Ya otomatis orang yang berdu kita itu yang menghilangkan. Jadi tidak usah berbohong menyampaikan sejarah-sejarah itu dusta. Kalau menyampaikan sejarah yang berisi dusta benarkah Yesus merestui Anda? Benarkah hamba-hamba Tuhan yang mengaku hamba-hamba Tuhan itu? Tuhan merestui Anda berbohong. coba renungkan lebih dalam lagi. Kalau sudah ada di tahun 382 dalam kitab suci umat Kristiani atau bahwa sebelumnya lalu siapa yang menghilangkan? Atau dalam konsili Hippo sudah ada? Dalam konsili Kartagis sudah ada kitab itu? Lalu siapa sebenarnya yang menghilangkan itu? Ya otomatis orang yang menuduh kita itu justru yang menghilangkan. Jadi jangan mengkambing hitamkan orang. Tetapi Anda sendiri yang menghilangkan. Kelompok Anda sendiri yang menghilangkan. Jangan kambing hitamkan orang. Kalau Anda tidak tahu sejarah belajar sejarah. Kemudian saya lanjutkan. Deuterokonik ini ya merupakan istilah yang muncul setelah abad ke-16 Bapak Ibu. Saya sudah katakan tadi dalam sektua sektua ginta itu tidak ada pemisahan antara perjanjian lama Deuterokononika. Tidak ada tulisan ini Deuterokononika. Tidak ada. Satu dengan perjanjian lama. Nah Deuterokononika ini mesti dilanjutkan abad ke-16 yang istilah itu diberikan kepada ketujuh kitab yang tidak diterima oleh gereja protestan. Bagaimana pada tahun 1534 ingat Bapak Ibu ya 1534 tadi diceritakan sektua ginta itu sebelum Kristus sudah ada. Ya kitab itu sudah ada. Di tahun 1534 itu yang justru mengobrak abri. Ya pada tahun 1534 Martin Luther ya menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Jerman. Nah pada waktu itu dia mengelompokkan ketujuh kitab perjanjian lama yang dia sebut Deuterokononika itu yaitu Tobit Yudit Kebijaksanaan Salomo Sirah Baruch Makabe 1 dan 2 Dia mengelompokkan kitab ini sebagai Apokrifa. Apokrifa itu apa Bapak Ibu? Kitab yang tidak jelas. Tidak jelas penulisnya tidak jelas dari mana asalnya padahal sudah ada dalam setua jinta bahkan sebelum Kristus lahir sudah ada kitab itu karena itu kitab perjanjian lama lalu muncul orang di abad ke-16 dia mengatakan itu Apokrifa lalu dia memaklumkan bahwa ini adalah kitab yang layak dibaca hanya layak dibaca Bapak Ibu tetapi dia mengatakan ini tidak sejajar dengan kitab suci lainnya bahkan kita harus jujur Bapak Ibu bahkan Martin Luther juga mengelompokkan ada Apokrifa dalam Perjanjian Baru sudah jelas tadi ya Apokrifa itu kitab yang tidak jelas oke nah nanti saya coba tunjukkan Apokrifa Perjanjian Baru itu yang mana yang dikatakan oleh Luther nah selain itu Martin Luther itu mengelompokkan kitab-kitab Perjanjian Baru Bapak Ibu dia kelompokkan pertama Yohanes ya Yohanes oke Roma ya Galatia Ephesus Petrus 1 dan Yohanes 1 dia kelompokkan sebagai kitab yang berbicara tentang keselamatan Allah oke kita pegang ini ya dia berbicara bahwa kitab-kitab ini ya Yohanes Roma Galatia Ephesus Petrus 1 dan Yohanes 1 sebagai kitab yang berbicara tentang karya keselamatan oke sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu saya cek dulu ya apa terdengar Bapak Ibu saya cek nanti Bapak Ibu kibayan itu atau mungkin Bapak Ibu itu apakah suara terdengar kalau saya tidak terdengar suaranya putus-putus bro saya oke saya jelasin oke terima kasih sudah diberitahukan ya nah Bapak Ibu setelah Martin Luther mengelompokkan perjanjian lama tadi sekarang dia mengelompokkan perjanjian baru dan ternyata dia membuat juga di dalam perjanjian baru itu ada apokrif ya nah kitab mana saja nah Martin Luther kemudian mengelompokkan kitab perjanjian baru yang masuk dalam apokrif atau kitab yang tidak jelas menurut dia yang pertama Ibrani ya Ibrani yang kedua Jakobus yang ketiga Judas yang keempat Wahyu oke ada empat kitab dimana Martin Luther mengatakan selain apokrif ada di dalam perjanjian lama yaitu dia sebut Deuterkanonica juga di dalam perjanjian baru yaitu ada empat kitab Ibrani Jakobus Judas Wahyu dia mengatakan itu kitab apokrif atau non-kanonik oke inilah cikal bakal kenapa nanti muncul banyak hal di ajaran-ajaran Luther ini karena apa dia mengatakan kitab-kitab ini apokrif ya tetapi teman-teman kita non-katolik sekarang ini terutama mereka yang menuduh katolik itu babel pelacur besar itu mengutip kitab-kitab yang disebut apokrif oleh Martin Luther saya heran bagaimana mereka meyakini hal ini sebenarnya tokoh reformasi mereka mengatakan itu apokrif ya lalu apa alasan Martin Luther mengadakan itu atau melakukan itu Pak Ivan saya minta nanti kalau suara saya hilang-hilang diberitahukan ya supaya tidak ada yang terlewatkan ya oke terima kasih Pak Ivan siap siap nah Bapak Ibu mengapa Martin Luther bisa menghilangkan atau mengatakan bahwa Deutra Canonica itu tujuh kitab itu adalah apokrif dan di dalam perjanjian baru ada empat apokrif ada beberapa spekulasi sejarawan atau pendapat sejarawan yang pertama ya ada beberapa spekulasi sejarawan yang mengatakan bahwa Martin Luther tidak mengeluarkan kitab yang ia sebut kitab-kitab non-kanonik karena faktor politis ya dia tidak mengeluarkan begitu saja tetapi dia menjadikannya sebagai appendix appendix itu Bapak Ibu hanya layak dibaca sebagai rujukan saja tidak sebagai sebuah kanon ya oke lalu sebagian sejarawan lain sejarawan lain mengatakan bahwa Martin Luther ini hendak kembali kepada iman primitif yang hanya mengakui kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani jadi ada yang berpendapat bahwa Martin Luther ini dia mengikuti orang Yahudi yang hanya mengakui kitab yang berbahasa Ibrani tetapi ini celaka Bapak Ibu kalau bahasa orang tua cilaka kalau bahasa sekarang celaka saya dengar orang tua biasanya cilaka cilakanya kenapa karena kalau dia hanya mengakui berbahasa Ibrani berarti perjanjian baru pun harus dia buang karena itu berbahasa Yunani kita terima termasuk tadi Deuterkanonika itu berbahasa Yunani perjanjian baru berbahasa Yunani ini celaka lalu ada ahli lain mengatakan bahwa Martin Luther menyingkirkan beberapa kitab karena tidak sesuai dengan teologi yang ia anud nah tiga hal ini Bapak Ibu kita bisa pegang untuk bisa kita membuat suatu kesimpulan kalau saya sendiri lebih kepada yang terakhir para ahli yang mengatakan bahwa Luther menyingkirkan beberapa kitab karena tidak sesuai dengan teologi yang ia anud ini lebih tepat menurut saya oleh sebab itu Bapak Ibu tindakan yang dilakukan Luther itu mengandung konsekuensi bahwa Luther menghilangkan ketujuh kitab Deuterkanonika dalam kitab suci saudara-saudara kitab protestan termasuk dia mengatakan juga ada empat apokrif dalam perjanjian baru setelah kematian Luther edisi kitab suci selalu memuat kitab Deuterkanonika dengan catatan mereka tulis Deuterkanonika dalam kitab suci itu misalnya edisi pertama King James Version tahun 1611 itu masih memuat Deuterkanonika juga apokrif yang ada dalam perjanjian baru juga dalam edisi Gutenberg Bible tahun 1546 masih memuat Deuterkanonika tetapi lucunya Bapak Ibu yang dihilangkan nanti hanya Deuterkanonika padahal dua-duanya tadi ada 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 apokrifa perjanjian lama yang disebut Deuterkanonika ada apokrifa perjanjian baru tetapi apokrifa perjanjian baru itu tidak dihilangkan kan lucu kalau mereka konsisten apokrifa perjanjian baru juga harus dihilangkan termasuk kitab Ibrani kitab Yudas dan Wahyu karena ini apokrif non-kanonik kata Luther nah oleh sebab itu Bapak Ibu kita mengetahui ternyata pada tahun 1111 ini muli definitif definitif itu tetap Bapak Ibu secara baku atau tetap secara baku dan permanen ketujuh kitab Deuterkanonika dihilangkan pada tahun 1825 dihilangkan pada tahun 1825 oleh komite Edinburgh dari The British Forex Bible Society jadi disini kita sudah tahu sejarahnya dengan demikian kita bisa memutihkan secara historis bahwa gereja non-katolik itu yang mengurangi bukan gereja katolik yang menambahkan lucu sekali mereka mengkambing hitamkan katolik tetapi mereka jelas-jelas yang menghilangkan bahkan seharusnya kalau mereka konsisten apokrif yang ada di dalam perjanjian baru itu harus dibuang juga kita harus jujur dengan sejarah Bapak Ibu kalau mereka jujur dengan sejarah empat kitab dalam perjanjian baru yang disebut apokrif itu juga harus dibuang yaitu Ibrani Jakobus Judas dan kitab wahyu itu harus dibuang karena itu apokrif termasuk seperti Deutera Konenika itu apokrif menurut Martin Luther kalau mereka konsisten dengan sejarah harus mereka hilangkan itu jadi jangan sewenam-wenamu menuduh gereja katolik kamu harus tahu sejarah kalau tidak tahu ya jangan cari umat dengan cara membohongi orang memutar balik sejarah apakah Tuhan yang kamu sembah itu menyetujui kebohongan saya kurang tahu mungkin saja saya kurang tahu nah Bapak Ibu saudara-saudari untuk memperdalam ya Bapak Ibu tentang ini saya punya buku yang ditulis oleh Pastor Sanjaya F. Indra Sanjaya ditulis tahun 2015 yaitu berjudul Menelusuri Tulisan-Tulisan Deuterio Kanonica diterbitkan oleh Lembaga Biblika Indonesia dan masih ada tulisan-tulisan lain nah untuk bagian lainnya nanti saya akan bahas karena ada yang mengatakan Bapak Ibu oh kitab Deuterio Kanonica itu diilhami oleh Allah pertanyaannya yang mengatakan tidak diilhami itu siapa dari abad pertama sampai abad ke-16 ada kok siapa yang mengatakan tidak diilhami atas kuasa siapa dia mengatakan itu bisa dibuktikan atau tidak nanti kita buktikan ayat-ayatnya kalau diilhami atau tidak ada kata Allah atau tidak ada nasihat-nasihat atau tidak seperti kitab Amsal ya katakan oh ini orang menuduh begitu saja tanpa mengoreksi sejarah melihat sejarah dan juga melihat korelasi kitab-kitab Deuterio Kanonica di dalam Alkitab ya oke sampai saya mengizinkan yang itu kalau ada yang mengatakan oh ini tidak diilhami Allah nah nanti kita lihat tolak ukurnya mereka itu apa sih diilhami itu apa sebenarnya tolak ukurnya ya kita akan lihat nanti oke saya hentikan dulu saya sapa dulu Pak Ivan halo Pak Ivan selamat malam apakah Pak Ivan sudah selamat malam bro lanjut-lanjut aja dulu saya kebetulan lagi ada teman jadi oke ya oke Bapak Ibu ya jadi kalau ada orang yang mengatakan kepada kita kita itu menambah ya perlu Anda tanya ke dia sejarahnya seperti apa sih ya jadi poinnya sudah ada dua tadi yang saya sudah tekankan bahwa justru kalau mereka konsisten apokrif yang dituduh di dalam perjanjian baru itu harus dibuang juga harus konsisten kita ya kalau konsisten menghilangkan Deuterokanonika konsisten hilangkan apokrif yang ada di dalam perjanjian baru karena itu sumbernya nah kalau konsisten memakai yang berbahasa Ibrani saja kan ada tiga pendapat tadi Bapak Ibu ya ada tiga pendapat sejarawan ya ada tiga pendapat sejarawan yang pertama karena faktor faktor politis yang kedua karena faktor ajaran yang dibuat oke dan yang satu lagi adalah karena apa namanya saya coba lihat dulu agak lupa ya oke ya oh ya faktor kembali kepada iman primitif yang mengatakan bahwa kitab suci itu harus berbahasa Ibrani baru benar oke sambil menunggu yang akan bergabung kalau begitu saya akan jelaskan kemungkinan omongan-omongan orang ya untuk membantah ini atau untuk mengatakan bahwa kitab apa namanya kitab ini apa namanya kitab diuterkanonika ini tidak diilhami oleh Allah pokoknya harus diilhami oleh Allah saya kurang tahu ukuran mereka diilhami oleh Allah itu apa ya saya kurang tahu diilhami oleh Allah itu gimana ceritanya saya bingung ya parameter dan tolok ukurnya apa saya kurang tahu nah sekarang kita yang saya alami saya coba tunjukkan ketika kita sudah menjelaskan tadi Bapak Ibu ya ketika kita sudah menjelaskan tadi nanti akan muncul pernyataan bahwa kitab itu tidak diilhami oleh Allah alasan mereka pertama Bapak Ibu ya saya tunjukkan saja ya alasan yang pertama tidak ada kutipan ya dalam perjanjian baru ya jadi Deuterokanonika itu menurut mereka tidak pernah dikutip dalam perjanjian baru itu menurut mereka tetapi nanti kita bisa buktikan yang kedua Bapak Ibu mereka mengatakan Deuterokanonika itu ya Deuterokanonika itu tidak ditulis oleh para nabi kan lucu sekali ya kriteria-kriteria ini dari mana sebenarnya tidak ditulis oleh para nabi kata mereka oke lalu yang ketiga menurut mereka ada sejarah-sejarah yang salah nah ini kan lucu ini kalau ini ada sejarah-sejarah yang salah katanya katanya tetapi setelah kita telusuri ternyata karena mereka tidak tahu sejarah maka mereka sejarah mengatakan sejarahnya salah oke jadi mereka mengatakan sejarahnya salah karena mereka tidak tahu sejarahnya bukan karena mereka tahu yang keempat mereka mengatakan tidak ada kata Allah di dalam Deuterokanonika tidak ada kata Allah berfirman di dalam Deuterokanonika nah ini nanti jadi blunder bagi mereka kalau mereka mengatakan tidak ada kata Allah itu indikasi tidak diilami oleh Allah karena apa Bapak Ibu kitab Esther itu sama sekali tidak ada kata Allah di dalam kalau Bapak Ibu sudah membaca semua kitab Esther itu tidak ada kata Allah berfirman ya yang ada kisah peperangan ya jadi ini jadi bumerang ini oke sekarang saya coba bahas bagaimana menanggapi kalau ada yang mengatakan itu nah sekarang saya coba tunjukkan ya Deuterokanonika itu diilami oleh Allah karena apa karena apa yang mereka katakan itu atau mereka sanksikan itu itu justru dijawab sendiri oleh Deuterokanonika itu sendiri ya dijawab sendiri oleh Deuterokanonika itu sendiri dan bahkan kalau kita mempelajari penulis-penulisnya ternyata penulis-penulisnya juga sama seperti penulis perjanjian lama yang lain Bapak Ibu ya sama seperti penulis perjanjian lama yang yang lainnya misalnya kitab Esra kitab Nehemiah kitab Malayahi ya sama juga yang menulis itu orang-orang yang mengalami sejarah keselamatan itu sendiri nah sekarang kita coba menjawab kalau seandainya ada yang mengatakan itu tetapi saya menunggu juga kalau ada Bapak Ibu yang mau bergabung ya ada stream yardnya di situ ya karena Pak Ivan mungkin masih ada tamu ya nanti kalau tidak ada tamunya baru kita akan menyapa beliau sekarang kita melihat dulu kemungkinan-kemungkinan mereka membantah ya mereka membantah kita melihat saya coba share screen lagi Bapak Ibu untuk menambah juga pengetahuan kita ketika ada yang mengatakan oh itu tidak diilhami Allah oh iya itu bukan tidak diilhami oleh Allah tapi karena kamu tidak tahu sejarah ya kan nah kita bisa nanti menunjukkan gitu kita bisa menjawab oke sekarang saya coba coba bahas ya nah ada yang mengatakan kitab ini tidak diilhami oleh Allah oke pada Mekasih Channel mungkin saya selesaikan dulu sebentar ya harap ngopi dulu Pak oke 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 jadi Bapak Ibu ketika kita menjelaskan sejarah tadi pasti ada omongan yang saya sebutkan empat tadi ya bantahan empat tadi tanpa dasar coba kita lihat jawabannya seperti apa oke ya jawabannya seperti ini dalam beberapa diskusi jadi saya ini sebelumnya Bapak Ibu sering berdiskusi dengan teman-teman yang non-katolik ya seringkali kita menemukan pernyataan bahwa kitab Deuterkanonika itu tidak diilhami Allah mereka mengatakan karena beberapa alasan ya menurut mereka ya kitab Deuterkanonika itu tidak pernah menulis nama Tuhan ya nama Tuhan maksudnya Allah Tuhan atau Elohim atau Adonai ya atau tidak ada tulisan Tuhan berfirman ya kemudian tadi menceritakan sejarah yang keliru benarnya adalah tuduhan yang tidak masuk akal dan terkesan kurang wawasan Bapak Ibu kenapa karena kitab Esther itu tidak ada tulisan Allah sama sekali coba baca nanti Bapak Ibu habiskan baca semua ya karena ketika saya belajar dulu ya itu kami disuruh semua baca seluruh Taurat kemudian seluruh kitab para nabi kitab sejarah itu kami baca semua lalu kami rangkum ya jadi kalau ada yang mengatakan indikator diilhami Allah itu harus ada kata Tuhan disitu atau Tuhan berfirman lah ini akalnya cacat ini ya logikanya cacat ini lalu bagaimana kita menjawab kalau ada begitu pertama Bapak Ibu gereja katolik meyakini bahwa kitab diutero kanonika adalah bagian dari perjanjian lama kitab yang diilhami oleh Allah yang ada di dalam Septua Gintang ya sejak bahkan sebelum Kristus lahir sudah ada kitab itu dalam Septua Gintang ya dan juga dalam ya tadi tahun 382 itu diakui oleh Bapak gereja yang terutama Pausul 37 sebagai kitab suci orang Yahudi menolak karena tidak berbahasa Ibrani tetapi berbahasa Yunani nah kitab ini adalah kelanjutan dari kitab Malayahi apabila kitab deutero kanonika tidak ada dalam perjanjian lama maka ada sejarah ada kisah yang hilang antara Malayahi dan Matius ya makanya ketika kita lihat Malayahi dan Matius itu ada yang kosong itu tidak nyambung ceritanya tetapi coba Bapak Ibu membaca setelah Malayahi itu ada deutero kanonika ada Tobit Yudit Sirah nanti nyambung sampai Matius kemudian yang kedua alasan bahwa dalam kitab deutero kanonika tidak ada disebut nama Allah adalah tidak benar banyak ayat dalam kitab deutero kanonika menyebut nama Allah misalnya ini satu ayat saja Bapak Ibu dalam Yudit 8 ayat 14 kata-katanya seperti ini sebab lubuk hati manusia saja tak dapat kamu selami dan pikiran-pikiran sanubarinya tak dapat kamu mengertinya mana boleh kamu mau menyelidiki Allah yang membuat segala-galanya mengenal budinya serta memahami pikirannya sekali-kali tidak saudara-saudara janganlah memurkakan Tuhan Allah kita Yudit 8 ayat 14 malahan Bapak Ibu alasan yang mengatakan harus ada kata Allah itu akan menjadi bumerang di pembuat pernyataan karena dalam kitab Esther yang dianggap kanon oleh mereka tidak pernah disebut satu pun kata Allah atau Tuhan pertanyaannya beranikah pembuat pernyataan membuang kitab Esther karena standar yang digunakan harus ada nama Allah saya menunggu tantangan ini ketiga sejarah yang ditulis dalam kitab Deutero Kanonika merupakan lanjutan dari kisah kitab Malayahi oleh sebab itu jika seseorang tidak membaca secara berurut maka muncul kekacauan karena muncul gelarga atau nama-nama yang serupa dan sama seperti yang ada pada kitab sebelumnya misalnya gelar Nebukanesar misalnya atau ada gelar-gelar lain orang-orang yang menuduh mengira bahwa itu nama Nebukanesar itu atau mengira Herodes itu nama misalnya Herodes itu ada spesifiknya Bapak Ibu nanti coba googling aja spesifiknya Herodes siapa namanya bukan hanya Herodes Herodes itu gelar sama seperti Nebukanesar itu gelar ketika membaca Duturkanonika dengan cara yang salah orang akan mengatakan ini sejarahnya kacau kenapa kok mengulang-ulang kenapa kok bertentangan dengan kitab yang lain ya itu sama dengan orang yang comot-comot ayat padahal sejarah tertentu itu terjadi pada masa yang berbeda ya kitab-kitab itu ditulis pada masa yang berbeda Bapak Ibu bukan pada masa yang sama gedebuk jatuh dari langit jatuh gedebuk gitu nah itu tidak ada di pemahaman kita itu ditulis sesuai dengan perjalanan sejarah sesuai dengan sejarah yang terjadi dan pada masa yang berbeda-beda kemudian yang keempat kitab Deuterkanonika diilhami oleh Allah karena apa dalam kitab Deuterkanonika itu dikutip di dalam perkataan Yesus dan para Rasul dalam kitab suci perjanjian baru dikutip dalam kitab suci perjanjian baru contohnya Bapak Ibu mungkin kelihatan disitu mudah-mudahan sirah 5 ayat 11 sampai 12 dikatakan demikian Bapak Ibu hendaklah cepat mendengarkan tetapi laun mengucapkan jawabannya jika engkau tahu hendaklah menjawab sesamamu jika tidak taruhlah tangan pada mulutmu oke nanti di dalam Yaakobu 1 ayat 19 kata-kata ini diulang kembali dengan cara yang berbeda oke dalam Yaakobu 1 ayat 19 mengatakan begini hai saudara-saudara yang kukasihi ingatlah hal ini setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah ketemu Bapak Ibu ya sama ya pesannya sama lah sama ya jadi yang pertama itu kita dikatakan hendaknya kita cepat mendengar tetapi laun mengucapkan jawabannya kalau kita tahu kita jawab kalau tidak ya kita diam saja tarulah tangan pada mulutmu ya ini nasihat ini Bapak Ibu dan Yaakobu 1 ayat 19 mencatat hal yang sama oke kita lanjut ke ayat yang lain Yudit 8 ayat 14 ya jangan jangan apa namanya jangan mengira bahwa mengutip itu harus persis kata-katanya Bapak Ibu oh kalau nanti harus persis berarti kata-kata Yesus pun harus persis ketika mengutip penggenapan di perjanjian lama tetapi ternyata Yesus itu tidak mengutip persis Bapak Ibu mengutip bagian tetapi yang lain diperjelas jadi jangan sampai ada yang mengatakan nanti oh harus persis baru benar kalau begitu ketika berkata Eli-Eli lama sabah berarti harus sama dong dengan Masmur 22 nyatanya hanya ayat 1-3 yang dikutip oleh Yesus di kata-kata Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku dia tidak mengutip dari 1-31 ayat Masmur 22 nah kalau kita mensyaratkan harus semuanya nah berarti Yesus tidak mengutip semua bersama ketika ada tipan seperti ini tidak persis sama memang tetapi pesan yang disampaikan sama Yudit 8 ayat 14 sebab lupa hati manusia saja tak dapat kamu selami dan pikiran-pikiran sanubarinya tak dapat kamu mengertinya mana boleh kamu mau menyelidiki Allah yang membuat segala-galanya mengenal budinya serta memahami pikirannya sekali-kali tidak saudara-saudara jangan lakukan Allah kita pesan yang kurang lebih sama terdapat dalam satu Korintus 2 1 Korintus 2 10 ayat 11 karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh sebab roh menyelidiki segala sesuatu bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah siapa gerangan diantara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia demikian pula lah tidak ada yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah apa pesannya Bapak Ibu tidak ada satupun yang dapat menyelidiki Allah dengan tuntas selain roh Allah itu pesannya pesannya sama menyelidiki Allah itu tidak mungkin sementara kita menyelidiki manusia saja tidak bisa apalagi Allah itu pesannya memang tidak persis sama kata-katanya tetapi pesannya apa yang mau disampaikan sama kemudian ayat yang sama juga Bapak Ibu sirah 28 ayat 2 ini persis yang diucapkan Yesus dalam Yohanes 20 ayat 23 sirah 28 ayat 2 ampunilah kesalahan kepada sesamamu niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdoa pesan yang kurang lebih sama dapat kita temukan dalam Yohanes 20 ayat 23 pesannya apa Bapak Ibu ampuni dosa sesamamu maka dosa-dosamu juga akan diampuni atau dihapus terus orang yang mengatakan tidak ada kutipan di dalam perjanjian baru dapat sumber dari mana belajar dari siapa ya mungkin nanti ada jawabannya kita tunggu saja siapa tahu ada yang bergabung diskusi disini oleh sebab itu saya kembali menyapa saudara-saudara yang sudah bergabung selamat malam pada Maikasi Channel selamat malam om kia berkah dalam rahayu rahayu alam maikasi rahayu rahayu ya silahkan ya om sambil ngopi saya ini ya saya ini kan juga belajar kalau saya di live chat tidak bisa fokus karena harus membaca teman-teman live chatnya kalau saya masuk ini kan fokus mendengarkannya memang sebelum saya mengetahui di utronika banyak teman-teman baik seberang maupun saudara-saudara kita bahwa kitab yang saya pegang itu ada penambahan ada tambahan kitab makanya dikatakan kitabnya yang gak asli atau palsu atau reka-reka yasai ya saya kan diam saya gak mau debat karena dasar saya kurang untuk memberikan suatu argumentasi cuma saya menyampaikannya ya ringan-ringan saja seperti apa jawaban saya kalau memang menurut anda anda semua kitab yang saya pegang itu palsu gak asli yaudah anda tidak usah debat dengan saya lawong saya itu juga mengimani kitab ini meskipun saya tidak tahu sejarah di otoronika tapi kan saya membaca kan memaham apa yang saya baca daripada anda membaca tidak paham apa yang anda baca nah itu jawaban simpel saya seperti itu sorry ya jawaban orang rakyat jelata ini saya gak apa-apa Pak Damai Kasih Channel jadi selalu merendah ini Pak Damai Kasih Channel ini padahal jam terbangnya simpel yang lain belum enggak om saya tinggi kok 181 tinggi saya om rendah gitu anda tuh sama saya tinggi saya pasti karena saya saya ketika di ini saya sering mengangkat batu om itu jawaban saya saya jujur saya belajar banyak sama om Geya saya tuh gak tahu sejarah cuma saya itu selalu menyampaikan yuk belajar sejarah suci yuk sama-sama saya juga belum belajar saya juga ingin belajar sejarah suci ya makanya Alhamdulillah adikku Geya ini mau membedah sejarah suci yang sebenarnya terima kasih adikku yang tampan silahkan lainnya gitu oke jadi saya persilahkan Pak Ivan saya menyampa dulu Pak Antonius Pak Debata selamat malam Pak Ivan malam shalom 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 bersalam shalom i love you shalom selamat malam Pak Debata oke silahkan Pak Ivan apakah masih ada tamunya oke mungkin masih ada tamunya ya saya persilahkan dulu Pak Anton silahkan Pak Anton menanggapi atau memberi pencerahan terima kasih Bang Geya ya ini sekaligus juga saya mau menyapa teman-teman yang di live chat youtube ya ada Pak Yus dan Ibu Lusi tadi ya tadi Ibu Lusi sempat nanya nomernya Bang Geya mungkin bisa ditanggapi lebih lanjut Bang nah berkaitan dengan kitab Deutrakanonika ini mohon maaf ya kalau misalnya agak menyinggung sedikit ke pihak sebelah begitu pernah ada satu kritis dari sikap kritis dari salah satu pendeta yang mengatakan bahwa kitab Deutrakanonika itu ada kecatatan dalam sejarah begitu khususnya yaitu di Yudit 1 ya dimana ada dikatakan Nebukadnesar itu adalah Raja Asyur padahal seharusnya dia adalah Raja Babel dan ini pernah saya tanyakan kepada Romo Bayu waktu itu Romo kenapa ya kok di kitab apa sebentar biar gak salah Yudit 1 itu kok Raja Nebukadnesar itu adalah Raja Asyur padahal seharusnya kan Nebukadnesar itu Raja Babel ternyata begini jawabannya bahwa zaman waktu itu Asyur dengan Babel itu masih satu daratan begitu nah ada seringkali ketukar-tukar begitu loh atau karena kerajaan Babel itu sudah meluas sudah besar dan seringkan waktu itu masih dalam masa peperangan jadi siapa yang menang dialah yang akan Raja itulah yang akan digaungkan namanya ada kemungkinan bahwa di jamannya Yudit tadi itu ya bahwa Raja Nebukadnesar dari Babel ini sudah menginvasi ke negeri Asyur begitu dan jadi penguasa di sana maka ditulislah seperti itu di dalam kitab Yudit mungkin begitu yang bisa saya tambahin kalau mohon maaf kalau penjelasannya agak kurang memuaskan mungkin terima kasih karena kita selalu puas karena ada kopi di sebelah kita jangan lupa ngopi oh siap itu selalu itu oke selamat malam Pak Maksi ya sebelum Pak Maksi saya berikan waktu dulu untuk Pak Debata sebagai pembuka statement silahkan Pak Debata malam 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 Pak Maksi ya silahkan Pak Debata dulu enggak Pak Maksi dulu enggak apa-apa saya mendengar dulu oke Pak Maksi atau Pak Ivan Pak Ivan oh Pak Ivan masih ada tamu mungkin silahkan Pak Maksi selamat malam shalom untuk semua selamat malam shalom shalom ya kalau bicara tentang ini derroka denika memang ya ini menjadi pembicaraan yang unik antara kita dengan ya para reformer memang pilihannya hanya ada dua hanya ada dua apakah kita yang mengurangi isi alkitab kitab-kitab dalam kitab suci itu kita yang menambahkan atau mereka yang mengurangi kalau kita lihat fakta sejarahnya kalau mereka misalnya menuduh bahwa kita yang menambahkan itu artinya seharusnya alkitab yang original itu yang asli itu yang ada di tangan mereka nah kalau ya kan logikanya begitu harusnya yang ada di tangan mereka itu itu yang asli nah kalau kita yang menampahkan kira-kira kapan itu kita menampahkan tahun berapa itu tahun berapa itu kita menampahkan reformasi muncul abad ke-16 kalau begitu kalau kita yang menampahkan seharusnya kitab detrok klinika ini ditambahkan setelah abad ke-16 itu dalam kenyataannya tidak dari septu jinta saja sudah ada disitu sudah ada disitu itu artinya bukan kita yang menampahkan berarti mereka yang mengurangi kan logikanya begitu sesuai dengan fakta sejarahnya detrok ya bahkan seharusnya kapan hari ya seharusnya kebetulan bukan di youtube ada seorang ya dari protestan juga bahkan dia menganjurkan supaya detrok klinika ditambahkan dalam kitab protestan kenapa karena dia bilang supaya tidak hilang sejarah 100 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus supaya tidak hilang sejarahnya karena yang apa yang ada dalam mereka punya alkitab untuk perjanjian lama kan ada yang kurang tidak ada tidak nyampung ada yang kurang ya di masa 100 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus saya juga disini ada ya ada tulisan dari katolik answers dari Amerika ya itu kebetulan mereka kan sering kirim lewat email ke saya saya mau baca juga tentang ini ada kutipan dari orang-orang protestan sendiri ahli-ahli protestan sendiri misalnya otocase seorang ahli protestan ya Tuhan sudah dia bilang tadi atau norm geyser dan ralp mengatakan bahwa the absence of biasanya tidak adanya komentar-komentar tentang kitab-kitab di prokonenika itu bukan dalam arti bahwa itu tidak sesama sekali dia bilang juga bahwa dalam mengindikasikan bahwa munculnya apa komunitas kumran yang banyak naskah ditemukan di kumran itu disana dimana ditemukan juga kitab-kitab di prokonenika itu dia punya apa namanya salinan-salinan itu termasuk yang di gulungan latihan itu itu menunjukkan bahwa kitab-kitab di prokonenika juga itu kanonikal artinya diterima dalam gereja bahkan bahkan bapak-bapak gereja juga mengutip dalam perjanjian baru juga banyak yang dikutip banyak yang dikutip itu menunjukkan bahwa kita perjanjian baru di prokonenika juga digunakan dalam gereja gereja awal kalau juga mereka mau konsisten kalau misalnya salah satu standar karena tidak ada dikutipkan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru di prokonenika seharusnya mereka juga tidak boleh ambil dari kitab-kitab yang lain yang tidak dikutipkan dalam perjanjian baru misalnya seorang protestan dia bilang dia punya seorang ahli ya ahli kitab suci protestan namanya Bruce Metzler dia mengatakan tidak ada satu pun dalam kitab suci perjanjian baru yang dikutip yang dikutip dalam perjanjian lama yang dikutip dalam perjanjian baru seperti dalam kitab-kitab Joshua Hakim-Hakim Islam Nehemiah Esther itu tidak dari kitab-kitab ini tidak pernah dikutipkan dalam perjanjian baru dia bilang nah kalau mereka menguasai dengan pernyataan ini seharusnya mereka kalau mereka punya alasan misalnya karena dari dikutipkan dalam perjanjian baru kalau mereka statement begitu seharusnya mereka juga menolak kitab-kitab ini yang ada dalam perjanjian lama dalam mereka punya kitab suci kitab suci versi mereka ya seharusnya begitu ataupun kalau alusion prototipenya dalam perjanjian lama atau alusion dalam perjanjian lama daftar kronenika tidak ada secara khusus bukun kitab-kitab Nehemia yang sudah dikanankan yang mereka terima juga karena tidak alusinya misalnya dalam perjanjian baru seharusnya mereka juga menolak kitab-kitab itu ini kan kontradiksi sebenarnya ya nah untuk sementara itu nanti mau tambahkan terima kasih oke terima kasih Pak Pak Maksi sangat mencerahkan ya jadi Bapak Ibu juga yang ingin membaca yang dalam bentuk bahasa Inggris di Katolik Ansuri itu ada YouTube mereka juga ada website mereka juga ada kalau ingin membaca baca disitu menambah wawasan mudah-mudahan ya oke Pak 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 Ivan apakah masih oh ya oke siap ya silahkan Pak Ivan ya terima kasih salam untuk teman-teman semua yang di live chat dan di room ya salam ya ya salam salam ya jadi tadi Broge saya segera sudah panjang lebar mengatakan sudah menjelaskan saya kira sudah bagus sekali itu nah mungkin barangkali istilah Deuterokanonika ini sendiri kan tidak dikenal sebelum abad 16 dari kitab-kitab perjanjian lama maupun kitab perjanjian baru yang sudah dikanon oleh gereja nah istilah Deuterokanonika ini kan baru muncul setelah dicetuskan oleh ada seorang Yudaisme yang kemudian konversi ke Katolik nah dia mulai menggunakan istilah Deuterokanonika ini kenapa karena dia membandingkan dengan kitab suci yang diterima oleh Yahudi nah sehingga tujuh kitab inilah kemudian dia mulai sebut sebagai Deuterokanonika nah sebenarnya sebelum abad kedua tidak ada pertentangan ataupun gereja mula-mula tetap menggunakan ya kitab-kitab ini dan jemaat Yahudi juga sebenarnya pada waktu itu belum ada persoalan nanti setelah mereka mulai konsili jamnia ya ini konsili jamnia sendiri juga kan kita tidak tahu persis apakah terjadi atau bagaimana tapi setelah itu barulah mulai ada pemisahan secara tegas karena mereka mulai mengkanon kitab suci mereka sendiri ya dengan alasan seperti yang sudah tadi dipaparkan oleh Brogea menjadi menarik ternyata setelah pertemuan apa penemuan-penemuan Detsi Scroll itu rupanya ada beberapa kitab Deuterokanonika yang tujuh kitab itu ada rupanya yang juga dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram ditemukan sehingga kriteria penolakan kitab-kitab tersebut karena tidak pernah ditemukan tulisan Ibraninya itu dengan menjadi gugur nah di kalangan saudara-saudara protestan sebenarnya baru mulai ada dan ini apakah kanon atau tidak tetapi kurang lebih semacam pernyataan iman kalau tidak salah di Wens Minister nah itu baru boleh disebut secara tegas tentang 66 kitab ini untuk perjanjian lama dan perjanjian baru perjanjian lama ya 66 kitab nah perjanjian barunya ditetap mengikuti memang tadi Brogia sudah jelaskan untuk yang perjanjian baru ternyata Deutero Kanonica yang perjanjian baru juga selain daripada disebutkan itu juga ada yang lain misalnya Petrus 2 Yohanes 2 3 dan jumlahnya kurang lebih ya 7 juga tetapi pada kenyataannya kitab yang dikatakan Deutero Kanonica perjanjian baru itu tetap menjadi bagian daripada kanon perjanjian baru Surat Ibrani Petrus 2 Yohanes 2 3 kemudian Jakobus Judas dan Wahyu Yohanes 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 2 3 nah jadi kurang lebih ya ada juga tetapi ternyata tidak dikeluarkan itu yang tadi bro Gia sudah singgung nah yang menjadi pertanyaan sebenarnya otoritas mana yang 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 memiliki kapasitas mengikat dan melepas apa yang diikat akan terlepas di surga dan apa yang di lepas di bumi akan terlepas di surga nah otoritas ini siapa yang menetapkan kitab perjanjian lama yang jumlahnya berapa tadi 60 dengan perjanjian baru 66 kalau tidak salah itu kanon yang menurut Iman West minister itu yang lebih cenderung kepada sudut pandang daripada Tuan Poh Calvin nah belakangan nanti kemudian pada awalnya kan ditolak juga oleh gereja Inggris nah tetapi kemudian akhirnya disepakati ya mungkin digunakan juga termasuk dari prebestrian itu mereka juga akhirnya sepakat juga menggunakan kanon kitab yang 66 itu nah kalau kita melihat King James awal ya tidak juga demikian bahkan mungkin selain daripada Deutiro Kano yang dikatakan itu mungkin ada kitab lain lagi seperti Doa Manasi itu juga ada di King James terjemahan awal nah sehingga memang kita tidak bisa memberikan satu justifikasi yang melakukan kanon untuk penggunaan kanon kitab suci saudara-saudara protestan yang sekarang sudah berpencar atau sudah terpecah-pecah menjadi ribuan denominasi ini kita tidak tahu persis siapa yang melakukan kanon itu yang menetapkan kanon kitab suci perjanjian lama bagi dunia protestan kalau di katolik sudah jelas tadi sudah disingung oleh Bro Gia tadi Sinode Hipo kemudian Konsili Kartage dan terakhir ditutup di Konsili Trente abad 16 dan itu sudah tidak ada lagi istilahnya kanon kan sudah tertutup nah sementara pengakuan iman West Minister ini kan di abad 17 1600 berapa begitu kalau tidak salah dengan demikian berdasarkan sejarah ini maka saya kira memang patut untuk kita koreksi apabila ada yang mengatakan bahwa katolik menambah dampak kitab saya kira tidak tepat justru sebaliknya bahwa apa yang sudah dikanon oleh gereja yang satu kudus katolik dan apostolik belakangan setelah perpecahan menecah diri kemudian tidak tahu atas kuasa atau lenang siapa justru malah menghilangkan tujuh kitab yang awal yang sudah dikanon itu nah ini yang mungkin barangkali dari saudara protestan kalau mereka ada yang menyaksikan mungkin ingin memberikan pandangan-pandangan saya kira tidak ada masalah kita disini kan berdiskusi berdialog bahwa dari fakta sejarah yang ada ya demikianlah dari pihak katolik itulah yang sudah dikanon oleh magisterium dengan tujuh kitab deutero kanon itu jadi singkatnya bahwa sebenarnya istilah deutero kanon ini baru muncul jadi bukan dari awal istilah itu ada sementara kitab-kitab ini sudah dari awal setelah dikanon ya itulah kitab suci yang digunakan dunia kekisterinan sampai akhirnya di abad 17 tepatnya pengakuan iman minister itu barulah sejak itu mulailah hilang dengan sendirinya tujuh kitab yang dikategorikan sebagai deutero kanon nah versi sudah mereka kan mengatakan apokrifa padahal apokrifa ini kan kontonansinya kan kurang begitu bagus sementara kalau deutero kanon ini mau mengatakan bahwa ada kanon yang pertama dan inilah kanon yang kedua untuk membedakan apa yang dikanon oleh Yahudi pada akhir abad pertama kemudian Katolik menetapkan kanonnya untuk kitab perjanjian lama nah perbedaan kitab yang dikanon Katolik dan yang dikanon oleh Yahudi itulah perbedaan itulah yang dikatakan sebagai kanon kedua oleh seorang Yudaisme yang kemudian konversi ke Katolik mungkin sementara tanya dulu Bro Oke terima kasih ada tamu kita Bapak Pendeta Juli Tinus Harefa dimana jadi moderator ketika saya berdebat dengan Saudara Dama atau berdiskusi dengan Saudara Dama saya menyapa dulu ya sebelum saya berikan kepada Pak Debata terlebih dahulu baru nanti Pak Pendeta selamat malam Pak Pendeta Selamat malam saya bukan Pendeta Oke lah Saya bukan Pendeta Selamat malam Pak Dosen Pak Dosen ya berarti ya Enggak saya biasa ajalah Oke Ya selamat malam Semuanya selamat malam ya di sana Ya Oke Oke Saya berikan ke Pak Debata dulu ya nanti setelah ini Pak Pendeta ya Oke Silahkan Silahkan Pak Debata Iya Memang sangat apa ya sangat misteri benar juga ya bahwa keimanan kita termasuk misteri ya tidak mungkin bisa semua apa yang telah dilakukan sepanjang sejarah dunia kita bisa mengetahui ya jadi selalu ada yang tertinggal gitu kira-kira karena tidak tidak ada waktu untuk setiap orang untuk mengetahui banyak hal maka dengan demikian saya melihat tadi tentang tentang masalah buku yang ditambah menurut mereka tetapi yang ditambah itu sebenarnya tidak ditambah itu ada yang tertinggal sebelumnya atau juga abadnya buku itu asalnya dari abad ribuan tahun itu gitu jadi ya tidak menutup kemungkinan bahwa kebenaran hal-hal itu gitu dan biasanya kalau di dalam keimanan ada pembuktian sejarah gitu jadi kalau kita temukan satu satu benda benda itu sekarang ada tolak ukurnya untuk mengukur sejarahnya gitu jadi tidak asal oh ini bisa masuk tidak begitu kira-kira menurut saya seperti itu karena banyak hal yang seperti itu ada ukuran ada literatur untuk mengatakan itu benar atau tidak gitu ya tetapi kalau kita menutupnya untuk segala hal akhirnya kita tidak dapat poin apa-apa gitu ya karena memang dalam perspektif tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurang perspektif ini memang apa namanya itu kita tidak dapat pungkiri bagaimana yang dikurang yang mana yang ditambah yang mana soalnya penjelasannya sangat banyak hal gitu ya jadi itu yang saya maksud tadi dengan penjelasan penjelasan seperti ini ya kita akan melihat lebih terang gitu ya bahwa benar-benar nah yang terjadi sekarang itu adalah sepertinya susah untuk kita sebutkan gitu karena saya tahu juga bahwa kekristianan itu dulu satu gitu ya jadi belum ada yang lain hanya umum semuanya dirangkul gitu ya tapi setelah abad demi abad ada ada perpecahan atau katakanlah berbeda pandangan mereka memisahkan diri nah pada waktu mereka itu berpisah mereka juga membaca kitab yang sama gitu tidak ada perbedaan sebenarnya hanya mungkin perbedaan itu malah dipertajam gitu atau juga kitab yang dibawa sekitar 1600 tahun itu juga ya itu itu juga artinya bacaannya itu itu juga gitu tetapi masalahnya sekarang yang kita tahu bahwa saling mengatakan oh ini tidak benar gitu nah pada waktu dia tidak mengatakan tidak benar dia tidak mungkin hidup lagi di abad pertama jadi tidak ada ukuran untuk itu mengatakan tidak benar karena memang yang dibawa itu buku dari abad pertama sampai ke sekarang gitu nah tapi kalau kita bilang sekarang ini kita membantahnya itu tidak mungkin gitu bagaimana bisa nah soalnya alat ukur untuk mengatakan itu di abad pertama ada juga gitu jadi ya mungkin itu dari saya untuk bisa melihat lebih teliti gitu ya yang kita teliti itu apa hal-hal seperti tadi apapun yang dikatakan oleh teman kita sebelumnya saya sangat memahami bahwa untuk perbedaan ini apa namanya sangat baik ya untuk kita saling berbicara gitu mungkin itu dari saya ditabung sama teman kita yang lain oke 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 pak saya berikan waktu untuk pak dosen julitinus hareva silahkan pak salam semuanya yang yang diudara saja ya salam salam oke saya tadi mengikuti penjelasan pro dama dan saya sangat-sangat diberkati dengan semuanya itu dan meskipun ada beberapa hal yang memang ada begitu ada perbedaan perbedaan tapi bagi saya perbedaan itu itu suatu keunikan keunikan menurut saya jadi begini bagi saya begini kalau seandainya kita hari ini kembali membicarakan masalah tentang siapa yang benar siapa yang salah tentang jumlah kitab suci kita sekarang ini itu mungkin tidak akan ketemu karena pasti orang akan mempertahankan bahwa saya yang paling benar dan saya yang paling apa yang paling alkitabia tapi khusus bagi kita orang protestan saya gak tahu dari mana nanti sumbernya bagaimana apa ya pandangan orang lain tapi ini pribadi saya dan ini tidak mewakili protestan secara umum tetapi saya dengan 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 senang hati sangat menerima setiap pengajaran dari setiap kita agama katolik dan juga bagi saya saya tidak akan pernah menolak yang namanya kitab apokrifa yang kami anggap itu sebagai firman atau sebagai tulisan yang dahulu sebenarnya di dalam kekristenan itu tidak menolak keberadaan apokrifa itu khususnya protestan karena saya juga mengajarkan tentang bibliologi dan itu saya ajarkan di dalam kelas saya bahwa apokrifa itu memang ada memang ada apokrifa itu dan dapat dimasukkan di dalam kitab suci saudara kita katolik dan masalah doktrin tidak ada masalah di situ karena tidak bertentangan dengan doktrin kekristenan protestan hanya saja kita tidak menggunakannya atau tidak membacakannya atau tidak menggambungkannya di dalam kitab kita jadi kalaupun saudara kita dari agama katolik menerimanya ya no problem nah tadi ada beberapa hal yang mungkin ini bisa diklarifikasi dan saya mengatakan bahwa ada orang-orang yang menuduh orang katolik bahwa itu menambahkan dan itu dan katolik katolik menambahkan kitab sehingga dia dianggap tidak benar sebenarnya itu bukan ditambahkan tetapi bagi kami bagi kami karena di masa perjanjian lama atau Yahudi saat ini tidak memasukkan di dalam kitabnya atau di dalam tanah tambahan-tambahan itu itulah sebabnya protestan juga mengikuti meskipun ketika tanah diterjemahkan di dalam bahasa Yunan yang disebut Septuaginta dan sekaligus juga diterjemahkan yang namanya kitab-kitab Apoklipa ini ya tapi di dalam asli bahasa Ibraninya itu tidak dimasukkan sampai hari ini oleh orang Yahudi di dalam kitab suci mereka nah sebenarnya bukan masalah tidak diterima tetapi kita mengikuti yang punya orang Ibrani saat itu atau orang Yahudi saat itu susunan kitab sucinya meskipun nanti susunan maksud saya susunan ini jumlah jumlah suci orang Ibrani nah tapi kalau susunan nanti itu mengikuti Septuaginta Septuaginta nah ini ini yang menurut saya perlu kita membenahi diri ke depan untuk tidak saling menyalahkan kalau kita mengulangi sejarah yang lalu nah itu akan menjadi menjadi tidak baik lagi di kemudian hari karena kita akan mengulang hal-hal yang sudah berlalu yang seharusnya kita bercermin dengan itu dan saya juga melihat di dalam protestan sekarang selalu membenahi diri untuk tidak menyalahkan satu dengan lain-lain dengan cara-cara apa ya yang tidak sesuai dengan keinginan Yesus gitu jadi jadi gitu menurut saya dari saya sebagai protestan tanggapan saya sebagai orang protestan saya jujur bahwa menerima apokrifa itu tetapi tidak saya jadikan sebagai rujukan kitab suci saya tetapi saya menerima apa yang dipercayai oleh saudara-saudara kita oleh umat katolik karena itu tidak bertentangan dengan doktrin yang sudah ada jadi baikpun dia tritunggal itu kita sama semua sebenarnya tapi kalau untuk masalah hal-hal yang sekunder sifatnya bagaimana cara penyembahan mungkin banyak orang pun yang mungkin ada protestan yang selalu menyalahpahami bahwa katolik itu menyembah Maria menyembah patung kalau kita dalami saya juga mengajar tentang teologi agama-agama dan saya melihat bahwa tidak seperti itu maknanya dan itu yang sering saya sampaikan kepada mahasiswa saya bahwa kita harus memahami iman seseorang baru kita bisa mengkritik mereka nah seperti yang tadi juga dikatakan bahwa banyaknya denominasi denominasi di dalam ke protestan itulah yang membuat sebenarnya itu juga bagi saya bagi kami beda pandangannya ketika kami banyak denominasi itu bukan berarti kami menjadi orang yang apa ya yang dikutuk atau istilahnya seperti itulah yang sering juga saya dengar dari teman-teman yang lain jadi itulah sebagai bukti bahwa kami ini adalah orang-orang yang dikutuk Tuhan sehingga banyak denominasi nah denominasi itu hanya lembaga tetapi kekristenan selalu selalu satu jadi ketika saya sempat agak sedikit apa diskusi diskusi dengan Pak Gea waktu saya menjadi moderator meskipun ada sedikit kesalahpahaman dimana saya mengatakan bahwa ada juga terbagi-bagi denominasi dari katolik itu tapi nanti ini diklarifikasi kalau saya salah ya diklarifikasi dan saya terima kalau memang saya salah nanti ya saya terima ini masalah denominasi saja atau istilah dalam istilah lembaga jadi kalaupun saya dikatakan ini katolik saya terima saya ini juga katolik dalam makna yang sesungguhnya saya ini katolik jadi gitu oke saudara bro Gea terus maju saya setuju dan saya menarik dengan diskusi-diskusi seperti ini supaya kita bisa mempertajam keyakinan-keyakinan kita baik protestan maupun juga katolik yang saya harap sih karena kita adalah orang yang ada di dalam kristus kita saling menghargai saling membenunjukkan kasih ya saya saya sangat terbuka dengan hal itu oke terima kasih kesempatannya maaf kalau ada kesalahan saya dalam kata-kata oke terima kasih Pak dosen julity nusarefa tetap di dalam pak nanti kita ngobrol-ngobrol lagi oke mungkin Pak maksi atau Pak Ivan memberi tanggapan apa yang disampaikan oleh Pak julity nusarefa silakan ya terima kasih ya mungkin barangkali ada beberapa yang saya berbeda tadi Pak dosen mengatakan bahwa Pak Ivan agak keresek-kersek suaranya Pak coba digoyang dikit atau dikasih kopi siraman sedikit kopi oke bagaimana sudah aman sudah sudah aman oke jadi saya agak berbeda pendapat dengan Bapak dosen tadi dikatakan bahwa tujuh kitab deutero karanika ada atau tidak ada tidak berpengaruh terhadap doktrin faktanya ternyata punya pengaruh sangat signifikan kita ketahui bahwa dasar daripada praktek ataupun liturgi katolik mendoakan arwah itu dasarnya dari kitab makabe yang ada dalam deutero karanoh itu artinya apa ada perbedaan doktrin karena ada atau tidak adanya deutero tersebut ini juga akan berimplikasi pada doktrin ataupun dogma katolik lainnya seperti purgatorium karena otomatis mendoakan arwah yang dipraktikan oleh katolik adalah arwah-arwah yang ada di api penyucuan atau purgatorium jadi disini akan ada perbedaan yang sangat signifikan dari doktrin maupun dari dogma karena diterima atau tidak diterimanya tujuh kitab tersebut sebagai bagian daripada kitab suji katolik maupun protestan nah kemudian yang terakhir mungkin saya garis bawahi sempat dikatakan bahwa pendeta adalah katolik dalam arti sesungguhnya saya kira mungkin kita perlu lihat bahwa definisi katolik yang secara tegas dikatakan itu bermakna hingga sampai saat ini itu dimulai oleh surat santu ikmatios dari antioquia salah satu ciri yang paling jelas dari katolik adalah adanya uskup ya kita ketahui bahwa di dunia protestan tidak ada uskup dalam denomiasi denomiasi nanti bisa dikoreksi kecuali untuk yang anglikan karena pada waktu Raja Henry memisahkan diri dari kepausan itu bersama-sama dengan para uskupnya sehingga kuasa untuk mentah biskan imam dan sebagainya melekat pada uskup yang bersangkutan nah dengan demikian memang ada dampak ataupun ada efek yang sangat signifikan dengan ada atau tidak adanya dua deutero tujuh kitab deutero kanonika tersebut nah mungkin sementara itu saja terima kasih oke ya setelah ini saya berikan kepada Pak Maksi sebelum saya tanggapi juga dan juga nanti Bapak-Bapak yang lain jadi kita disini ngopi-ngopi ya Pak Juli Tinus kita tidak ada menyerah siapapun kita menjelaskan saja bagaimana apa namanya seharusnya begitu ya jadi tidak ada menuduh yang ini adalah salah atau yang ini adalah salah tetapi kita tunjukkan sejarah yang sesungguhnya oke silahkan Pak Maksi oke salam Pak Yustinus selamat malam ya malam malam ya dari saya dari apa yang disampaikan oleh Bapak tadi memang kalau dari lihat dari posisi Bapak secara pribadi ya memang itu tidak ada masalah bagi kami Bapak menerima Bapak menghargai memang yang menjadi pertimbangan kami konsen kami itu sebenarnya bukan terkait Bapaknya tetapi banyak orang-orang lain ya di luar sana yang selalu menuduh-nuduh gitu sehingga sehingga kami merasa ya merasa perlu beri tanggapan ya beri tanggapan hak jawab lah istilahnya hak jawab ya artinya semacam apa yang terjadi sekarang dengan kita kan kita yang kalian tahu kalau Bapak bisa trinatirian dengan Vanes yang lagi rame-rame sekarang ya itu ya pasti kita harus memberi tanggapan juga ketika misalnya Vanes membuat mereka penyataan membuat mereka punya dokter-dokterin yang lain pasti kita yang trinatirian kita pasti akan memberi tanggapan demikian juga apa yang kami lakukan sekarang ini ya kalau soal dari Bapak Bapak menerima mengharga itu itu kan tidak masalah sebenarnya sehingga tidak masalah tapi yang menjadi masalah itu ketika ada orang-orang lain kelompok-kelompok lain yang menduduk-duduk kita ya saya pernah juga nonton ya ada dari kelompok Adventis kalau saya salah Adventis itu ya juga yang menduduk kita makanya kami rasa ini harus kita beri tanggapan ya beri tanggapan supaya menerangkan apa yang sesungguhnya dari yang yang dituduhkan itu dari sisi kanonikalnya bagaimana sejarahnya apakah misalnya dari sisi sejarah apakah Bapak-Bapak gereja tidak pernah menguntip dari kitab Deutrokanonika atau misalnya dari sisi sejarahnya apakah kitab-kitab Deutrokanonika ini muncul kemediaan sekali padahal itu ini sudah dari tahun tiga ratusan diterima ya sehingga kami rasa ya perlu beri beri hak jawab lah beri penjelasan supaya ya orang-orang yang biasa menurut kita bisa menerima juga untuk bisa menerima dari posisi kami juga ya kalau soal Bapak ya doa aman-aman kita sudah sahabat itu aman itu baik itu saja untuk sementara oke ya oke sebelum saya berikan ke Pak Debata Pak Damaikasi Channel supaya saya tidak lupa nanti saya menanggapi dulu ya saya senang Pak Julitinus Harefa ini Bapak Ibu beliau ini orang yang luar biasa karena apa terbuka dengan informasi berbeda dengan yang saya banyak temukan langsung menutup pintu langsung tertutup tidak ada tidak ada ABC itu sudah tertutup langsung ya ketika bicara katolik pasti tertutup itu yang saya temukan banyak sekali nah jadi Pak Julitinus saya sebenarnya berasal dari gereja BNKP yang ditemukan aduh sinyal ya dia hilang itu ya mungkin satu bisa ya ambil alih Pak Ibu oke sudah masuk lagi ya mohon maaf terganggu jaringan saya tetapi itulah seni ya jadi Pak Julitinus saya dari BNKP lalu 2009 saya menjadi katolik kalau ditanya alasannya tentu ada alasannya tetapi saya kurang lebih tahulah apa yang diakini di dalam gereja-gereja protestan karena 2009 itu kira-kira umur saya 15 16 ke atas lah ya oke jadi Pak Julitinus mengatakan tadi bahwa Bapak tidak ada masalah dengan Deuterocanonica tetapi yang menjadi masalah Pak Julitinus apalagi kita sebagai akademisi itu adalah pengaburan sejarah itu jadi masalah ya mungkin Bapak juga sama lah sebagai seorang akademisi pasti kalau ada pengaburan sejarah itu pasti adalah sesuatu yang tidak baik ya kalau dikaburkan sejarahnya itu pasti tidak baik nah apa apa sejarah yang dikaburkan tadi mungkin di penjelasan saya terlalu panjang tetapi saya singkat mungkin dalam empat atau tiga apa namanya penyampaian yang pertama selama ini banyak teman-teman non-katolik ini menyampaikan bahwa gereja katolik itu yang menambahkan kitabnya ini adalah suatu sejarah sejarah yang sudah dikaburkan karena ini akan menjadi omongan dimana-mana ya mungkin Pak Julitinus juga bisa membayang dimana-mana dimana buku ini ya dimaksud mungkin kita selingan saja ya kita selingan saja jadi Pak Julitinus saya kira yang tadi dikatakan oleh pesannya itu adalah bahwa jujur pada memang sinyalnya ini terganggu oke lanjut oke apakah suara saya terdengar siap-siap ya oke ini malam begini ini terganggu sinyal saya tapi tidak apa-apa saya mau maaf Julitinus ya saya menjawabnya jadi terpotong ya ya jadi yang pertama saya sudah jelaskan bahwa sejarahnya adalah pertama orang Yahudi itu menetapkan kanonnya kanon kitab sucinya itu harus berbahasa ibrani sementara ya sementara Deuterokanonika yang disebut Deuterokanonika itu ada dalam bahasa Yunani ketika mereka menetapkan itu maka mereka membuang yang berbahasa berbahasa Yunani hanya mengambil yang berbahasa ibrani tetapi mereka ketika penerjemahan ke dalam bahasa ya tadi saya sudah jelaskan bahasa Yunani disebut Septuagintah tadi bapak-bapak gereja atau founding fathers lah saya bisa katakan seperti itu mereka memasukkan Deuterokanonika itu bagian dari perjanjian lama meskipun ditolak oleh orang Yahudi yang mengatakan harus semuanya berbahasa ibrani pokoknya kitab suci yang ada di diaspora berbahasa Yunani itu tidak perlu nah ini yang jadi masalah pertama kalau ini diikuti cara Yahudi berarti PB juga harus dibuang pak karena berbahasa Yunani yang kita terima yang mereka buang adalah berbahasa Yunani keluar keluar lagi dia aduh sinyal tapi sebelum kalau ikuti penjelasannya Brogia di awal bahwa apabila Brogia sudah masuk sudah masuk sudah iya padahal saya sangat senang ini aduh semoga Tuhan melancarkan Tuhan lancarkanlah sinyal ini ya jadi itu yang pertama Pak Juli Tinus yang kedua tadi ada pendapat ada tiga pendapat sejarawan Pak mengapa Martin Luther mengeluarkan Deuterkanonica yang disebut Deuterkanonica dan juga ada apokrifa dalam perjanjian baru yang disebut Pak ada apokrifa juga ada alasan tadi alasan politis yang kemudian alasan kembali ke iman primitif atau harus berbahasa ibrani dan yang ketiga adalah alasan teologis nah ini adalah alasan yang disampaikan para ahli ada tiga ini tetapi saya lebih condong kepada alasan teologis karena apa terkait tadi dalam kitab Deuterkanonica itu Pak ada satu aduh siap tidak bersahabat signalnya naik turun naik turun tidak bersahabat mungkin barangkali yang mau ditekankan oleh Brogia tadi yang sudah saya sebut mengenai kitab makabe yang di dalamnya itu ada praktek mendoakan arwah yang oleh doktrin dogma katolik dijadikan liturgi mendoakan arwah yang tentunya bagi arwah yang berada di api penyucian atau purgatorium jadi memang signifikansinya itu sangat sangat jelas sekali ya karena kalau tidak ada kitab dua makabe tersebut tersebut otomatis penolakan ataupun tidak menerima adanya mendoakan arwah itu menjadi dibenarkan oleh seolah skriptura tetapi bila diterima tujuh kitab deutero kanon tersebut maka otomatis secara sekolah skriptura kalau memang berpatokan disitu mau tidak harus menerima itu nah ini yang memang menjadi perbedaan yang sangat signifikan karena dia berdampak pada doktrin bahkan dogma karena bagi katolik mendoakan arwah tidak hanya sekadar doktrin itu sudah menjadi dogma termasuk juga dengan purgatori tersebut nah ini juga nanti akan berdampak kepada sakramen sakramen yang ada pada gereja katolik yang tujuh sakramen tersebut seperti dua tobat dan memang kalau tadi disinggung mengenai teologis yang menjadi dasar daripada Martin Luther menolak tujuh kitab deutero kanon perjanjian lama tersebut ya mungkin barangkali dari pertentangannya atau penolakannya terhadap praktik gereja pada waktu itu yang membangun basilika kemudian indulgensi tetapi ternyata pemahaman ini kan tidak seperti yang yang dibayangkan oleh ataupun yang sering dilontarkan oleh saudara-saudara katolik dalam tudingan-tudingan menjual surat pengakuan dosa dan sebagainya itu tidak tepat seperti itu yang terjadi adalah ibarat kita memberikan perpuluhan nah disitu ada perbuatan silih ataupun perbuatan kasih nah perbuatan silih dan perbuatan kasih ini dari pihak gereja memberikan semacam indulgensi indulgensi ini bukan menghapus dosa bukan tetapi semacam siksa dosa temporal jadi dosa yang sudah diakui yang sudah diterimakan sakramen tobat nah dosa-dosa yang masih punya bekas ini ini harus dibersihkan karena kita meyakini bahwa yang masuk ke surga itu tidak bercacat setitik apapun nah sementara pada waktu kita berbuat dosa pasti ada bekasnya ibaratnya seperti kalau kita terluka sudah disembuhkan lukanya tapi mungkin masih ada bekas luka yang tertinggal nah bekas luka ini yang harus dibersihkan di purgatory salah satunya adalah indulgensi itu jadi indulgensi ini hanya berlaku untuk mereka yang sudah menerima sakramen tobat jadi bukan berarti bahwa indulgensi ini menghapus dosa tidak tetapi indulgensi ini berlaku bagi mereka yang sudah menerima sakramen tobat karena inilah harta gereja harta karun gereja yang implementasi daripada apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri kepada para rasul apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di sorga nah ini kan bagian daripada apa yang di perintahkan kepada para rasul nah mungkin barangkali ada teman-teman lain mau menambahkan ya gini saya tambahkan oh yes lanjut saya ingin bertanya langsung sama Bapak dosen di dalam gereja katolik dia menjalankan sejarah dan menjaganya misalnya dia berupaya untuk para sejarah gereja itu diabadikan misalnya kuburan-kuburan para para rasul itu abadi atau diabadikan gitu ya atau disebut menjadi kunjungan rohani gitu tetapi menurut yang diakini oleh gereja katolik bahwa Simon Petrus itu meninggalnya di Roma menjadi fondasi dasar gereja katolik yaitu di Fatikan apakah saudara dari protestan meyakini hal ini Pak sangat meyakini saya orangnya sangat meyakini sejarah artinya gini loh kalau saya tidak meyakini sejarah itu berarti saya menyangkal bahwa semua yang tertulis di dalam Alkitab itu salah jadi kalau saya menyangkal Petrus berarti tulisan Petrus saya nggak menerima gitu Pak oh gitu jadi maksud saya bahwa ya itu memang keyakinan gereja katolik bahwa paus pertama gereja katolik adalah Simon Petrus nah itu yang kami yakini gitu ya yang gereja katolik yakini gitu tetapi apapun persoalannya sekarang tadi itu kalau di Alkitab kan otomatis itu nggak tertulis artinya tidak ada tambahan tetapi misalnya hal-hal seperti ini hal-hal sejarah juga di Alkitab tidak dibolehkan tidak boleh ditambahkan tidak boleh dikurangi gitu tetapi gereja katolik masuk di dalam sejarah itu gitu mungkin itu yang ingin saya sampaikan saya mau tanya dulu Pak supaya saya nggak salah paham ini itu paus itu gelar atau gimana sih itu kalau paus menurut kami itu adalah uskup tetapi uskup itu ada diatasnya satu lagi diangkat soalnya itu terjadinya ya kan jabatan itu kan jabatan ya 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 tidak ada masalah kalau disitu Pak kalau masalah jabatan ya nggak ada masalah saya disana karena maupun siapapun ini sebentar Pak dosen sebentar saya bukan jabatan saya menegaskan saya pribadi jangan mengikuti saya loh ya ini pola pikir saya pribadi paus itu adalah suatu amanah suci karena itu tongkat estafet dari batu karang pertama ya terserah orang mau mengatakan jabatan atau terserah tapi saya mengatakannya amanah suci karena dialah yang memimpin umat katolik di seluruh bangsa dan dia pemersatu anglikan sudah juga dari anglikan sudah menyatu lagi yang dulu bisa menyatu dan betul-betul menghormati Kristen Katolik pertama adanya di Roma begitu Pak pendeta oke gitu ini saya mau menyampaikan aku ya Pak Pak Nainggolan lanjut aku terus ya terus ya Pak pokoknya tadi apa intinya saya udah Bapak ini tahu bahwa Simon Petrus itu adalah fondasi dari Gerungan Katolik Patikan gitu oke yang pertama saya akan menanggapi tindak lanjut dari Pak Ivan terus yang kedua nanti saya akan bertanya sama Pak Pendeta yang pertama saya akan menindak lanjuti dari Pak Ivan bahwa di Alkitab itu tertulis saya enggak tahu ayatnya dimana tapi kata-katanya seperti ini raga itu akan hancur lebur raga itu hancur ya badan itu hancur tetapi roh itu kekal sekali lagi roh adalah kekal yang kedua tidak hanya melulu makanan duniawi tapi kita juga harus memerlukan makanan rohani ini yang saya maksudkan adalah kontekstual berkaitan dengan doa arwah ya doa arwah itu berkaitannya seperti itu kemarin beberapa hari yang lalu saya juga berdiskusi dengan saudara protestan berkaitan doa arwah dia kurang jelas kenapa kok harus ada doa arwah ini saya jelaskan menurut saya secara pribadi karena saya bukan Alkitab teman-teman semuanya bahkan Pak Bendita bukan saya mencermati ada di firman itu ada bertuliskan jadilah garam dan jadilah pelita kan gitu ya Pak Bendita ya ya yang kontekstualnya menjadikan pelita dan di Alkitab bertuliskan disana itu tidak ada siksa neraka tapi gelap dan kertak gigi ya gitu ya Pak Bendita ya gelap dan kertak gigi dah masuk ini saya kunci nih gelap dan kertak gigi saya kunci arwah-arwah itu perlu adanya suatu pelita dan perlu adanya suatu makanan rohani bukan makanan rohani yang melulu di dunia tok bukan dia juga perlu yang disana dengan wujud apa sih doa karena roh itu kekal begitu kita memohonkan ujub permohonan doa arwah kepada orang-orang yang sudah meninggal secara tidak langsung ini saya jujur saya berbicara ini karena saya seorang pelaku spiritual dulu saya seorang pelaku spiritual yaitu namanya kejawen seorang kejawen begitu orang itu berdoa itu ada suatu titik terang untuk menuntun arwah itu menitih perlahan-lahan menuju tempat yang damai bahasa saya dulu namanya damai menuju tempat yang penuh kedamaian kalau sekarang saya menemukan disini namanya surga tapi sekali lagi kalau tidak adanya suatu titik terang untuk menuntun itu itu orang itu arwah itu bingung karena gelap gelap tidak ada cahaya sedikit pun dan kertak gigi rotok-rotok itu kalau dikatakan itu kalau dibahasakan dunia itu tolong aku ampuni aku Tuhan ampuni aku Tuhan tolong aku Tuhan ampuni aku Tuhan Yesus selalu berjadanya seperti itu kalau dibahasakan dengan bahasa dunia tapi di sana kan yang tengkorak itu begitu ada saudara kerabat teman menduakan arwah itu itu Trap, trap, trap Kayak rating, kayak sen Sen motor, tapi kecil Itu butuh itu Cahaya sekecil itu pun Sangat dibutuhkan disana Karena apa Roh itu kekal Dan akhir Nanti akan dibedakan mana Mbak Mbak yang bertanduk dan Mbak tidak bertanduk Mbak bertanduk kan domba Yang gak bertanduk domba Kalau bertanduknya Kambing, itu nanti Haknya dia, prioritifnya dia Itu menanggapi nindak lanjuti Berkaitan dengan Pak Ivan Sekarang untuk Pak Pendeta Ini Mungkin Pak Pendeta pernah Melihat foto Pernah melihat video Bahkan pernah membaca Bahwa di Fatikan itu ada Suatu tempat Dimana jenazah itu Utuh dan tidak bau Ya Pak Pendeta pernah Itulah jenazah yang namanya Parus Parasanto dan Santa Setahu saya itu namanya Parus Parasanto dan Santa Gak tahu kalau di tempat Protester namanya apa Saya kurang tahu Itulah Karya Allah Untuk menyatakan Kebenaran yang hakiki Kekudusan orang Semasa Persiarahan Di tempat saya Imani Namanya persiarahan Atau hidup di dunia Semasa orang itu Bersiarah di dunia Selalu Melakukan Kekudusan dalam hidup Kekudusannya Tidak Harus suci Seperti Yesus Tapi setiap hari kita Melakukan pertobatan Dan tidak mengulangi Perbuatan Jadi setiap hari itu Harus ada progres Dalam kebangunan iman Itu Pak Pendeta Harus ada progres Dari pagi Nggak malam ini Progres saya Seperti apa Oh mungkin Saya tadi pagi Saya menghujat istri saya Maki-maki istri saya Terus saya Dengan teman kantor Bentak-bentak Malam ini Harus cair Harus clear Saya harus bertobat Besok tidak akan mengulang Itu progres namanya Kebangunan iman Nah itulah Yang diwartakan Yesus Dikaryakan Tuhan Bahwa orang yang Jasadnya masih utuh Yang masih tampan Masih cantik Dan tidak bau Sama sekali Itu menyatakan Karyanya Dia Dan secara Tidak langsung Itulah yang Menyatakan Ini loh pendiri Gereja awal Salah satu Yang mewartakan Berdirinya Sejarah suci Terbentuknya Kitab suci Dan terbentuknya Gereja awal Ini orang-orang ini Akan tetapi Saya sangat Prihatin Kepada Saudari-saudara saya Atau Adik-adik saya Protestan Protestan kan Adik-adik saya Yang masih Menghujat Mengata-ngatakan Bahwa kita Kakak tertua Katolik Menyembah Patung lah Memohon Kepada Arwah-arwah Tidak Kita tidak memohon Arwah Tapi kita Menghormati Contoh Contoh misal Ini pak pendita Kan punya istri Ini saya Berbicara Bahasa umum Pak pendita Punya istri Punya anak Pak pendita Kerja Ini Anaknya pak pendita Pulang sekolah Ma Papa mana Papa kerja Ada apa Aku mau ketah Papa pokoknya Papamu kerja Ada apa Nanti tak Sampaikan sama Mama Ini Aku di sekolah Ini mah Tadi berkelahi Dipanggil guru Oh ya Dan nanti tak Sampaikan papa Supaya besok Papamu ke sekolah Kaitannya Bunda Maria Itu seperti itu Hanya Melantarkan Permohonan Ujub doa kita Memohonkan Supaya doa kita Disampaikan Kepada Bunda suci Karena di awal Abad pertama Orang yang suci Yang kudus Itu dua Yang pertama Berwujud Maria Yang kedua Berwujud Yesus Begitu pak pendita Ini sekilas Sekilas pandang saja Jadi saya Hanya ketawa saja Melihat adik-adik Mengatakan Katolik itu Menyembah patung Padahal sudah Dinyatakan Dengan karya Kristus sendiri Berwujud Jasad Para santo-santa Masih utuh Sampai sekarang Sekian I love you I love you Oke Pak Juli Timus Sebenarnya Tadi saya Mau menyampaikan Beberapa hal Tetapi boleh Saya lanjutkan ya Ya silahkan Ya keluar lagi Oke Oke mungkin Pak Yus Bisa menanggapi Yang tadi Diukurkan oleh teman-teman Sambil menunggu prognya Manja Silahkan Pak Ivan Atau Pak Maxi Atau Pak Juli Timus Juga menanggapi Silahkan Ini Saya sedikit Menanggapi ya Dari Teman-teman Yang Banyak hal yang saya Dapatkan dari Pesan Teman-teman Atau Bapak-Bapak Saya gak tahu ya Saya gak tahu Atau Bapak-Bapak Karena saya gak lihat Fotonya Saya gak tahu Apa ini Sudah tua dari saya Atau bagaimana Muda Hanya dari suaranya saja Saya lihat ini Orang tua pasti Orang tua lebih tua dari saya Jadi Sama 18 tahun Mas 18 tahun Oke Saya Saya Klarifikasi dulu ya Saya Klarifikasi dulu Saya ini bukan pendeta Karena di dalam protestan itu Gelar pendeta itu Diberikan oleh Senode tertentu Atau Lembaga tertentu Yang di Denominasi tertentu Jadi Saya belum Belum Dianugerahi Jadi pendeta Apa Gelar pendeta Jadi bukan pendeta saya ya Nanti Saya takutnya Orang-orang protestan yang lain Menyelapah Amizaya Nah itu Nanti Itu Susah sekali Itu Kalau di Di Apa Disebut itu Pendeta Tapi belum Dianugerahi pendeta Karena Ada buktinya itu Karena sama seperti Di ini Di sekolah Ada Ada ininya Ada buktinya Bahwa dia jadi pendeta Ditabiskan dulu Nah Jadi saya lebih suka Dibilang Pak Juli saja Sudah cukup Harifah juga Sudah cukup Bagi saya Itu lebih baik Nanti saya menghindari Para teman-teman Saya Atau Sosodara saya Yang protestan Mengatakan Nanti saya Jadi pendeta Tidak ada buktinya Ditagih Nanti ininya Surat yang ini Sama saya Nah jadi Saya Harus Klarifikasi itu Yang kedua Disinilah Sebenarnya Terjadi Banyak Kesalahpahaman Menurut saya Sehingga Di dalam Kristen dan protestan Itu selalu Ada yang namanya Perdebatan Mungkin Kalau dulu Bapak Saudara-saudara Kalau Martin Luther Sama Katolik yang lain Atau Para Uskup-uskup yang lain Bisa Ngomong Seperti kita ini Bisa Saling Tukar pikiran Seperti ini Mungkin Bisa Diklarifikasi Mana hal yang ini Dan tidak terjadi Yang namanya Perbedaan-perbedaan Nah Tetapi Juga Para Pendahulu kita itu Memiliki alasan Alasan tersendiri Mengapa Harus Ada yang namanya Perbedaan-perbedaan itu Jadi Saya tadi Mengatakan Bahwa Saya menerima Semua Deuterio Kanonica Itu tidak masalah Dengan doktrin Karena kenapa Saya tidak Mengutak-atik Doktrin Keyakinan Orang lain Karena kenapa Itu Menyalah Apa ya Itu kesalahan Dalam dunia akademik Jadi Kalau Saudara-saudara Kita dari Katolik Meyakini Bahwa Contohnya Ini contohnya Bahwa Penyembahan Kepada roh Atau Berdoa Kepada roh Sorry Bukan penyembahan Berdoa Kepada roh Itu merupakan Sebuah Keyakinan Nah itu kan Itu kan Urusan Saya jedas sedikit Bukan berdoa Kepada roh Mendoakan Arwah Oke sorry Mendoakan Arwah Nah itu Bagi saya Itu kan Sesuatu Dogma Di Gereja Katolik Itu sendiri Tetapi Di dalam Keyakinan Saya Sebagai Protestan Itu memang Tidak ada Dan tidak ada Hak saya Untuk menghakimi Mereka Sampai disitu Toh juga kan Kita berbeda Dalam Masalah Penafsiran Di dalam Alkitab Jadi Maksud saya Inilah Sering terjadi Kesalahpahaman Itu Saling menghujat Itu Karena kenapa Karena sudah Masuk di ranah Yang memang Bukan itu ranah Kita Nah kalau Kita mau Mengkritisi Doktrin Seseorang Masuk dulu Menjadi seorang Katolik Sama seperti Marty Ruther Baru Dikritisi Dan pahami Dulu Kuat-kuat Itu Apa itu Gereja Katolik Dan apa Pengajarannya Masuk dulu Mungkin Butuh Butuh Waktu Untuk itu Jadi Jadi Agama Katolik Dulu Baru Bisa Mengkritisi Dogma Dogma Mereka Nah jadi Kalau ada Orang-orang Protestan Hari ini Yang Yang Mengkritisi Menurut saya Sampai Disitu Sampai Kepada Hal-hal Yang Dogma Itu Untuk Membenarkan Bahwa Atau Untuk Menghujat Orang Katolik Bagi saya Itu Berlebihan Nah itu Yang saya Maksudkan Tadi Nah Jadi Begitu Juga Kalau Saya Melihat Dari Saudara-saudara Kita Dari Katolik Ketika Juga Menghakimi Atau Memberikan Suatu Statement Bahwa Protestan Itu Seperti Ini Seperti Ini Nah Bagi Saya Ya Itu Juga Kesalahpahaman Kesalahpahaman Karena Sebenarnya Sebenarnya Di dunia Teologi Khususnya Di dunia Kekristian Dan Protestan Itu Tidak Pernah Ada Istilah Menjelekan Orang Katolik Dalam Pengajaran Pengajaran Di Sekolah Sekolah Tetapi Menyampaikan Perbedaan Perbedaan Kita Mengapa Kita Tidak Mempercaya Kepada Contohnya Kitab-kitab Apokrifa Kitab-kitab Tersembunyi Itu Jadi Kalau ada Sebenarnya Yang di luar sana Yang Selalu Memberikan Argumentasi-argumentasi Yang Tidak jelas Menurut saya Mungkin Belum Selesai Baca buku Dia Belum Selesai Baca Sejarah Nah Kita ini Saya Ya Tidak Tahu Apa Karena Bapak-bapak Yang Menghadapi Di lapangan Tetapi Saya Melihat Dari Kedua Ini Kalau Kita Tidak Bisa Membuat Suatu Cara pandang Yang berbeda Akan kembali Seperti yang Awal Lagi Nah Ini Tanggung jawab Kita sebagai Teolog-teolog Modern Bagaimana Bisa Memahami Keyakinan Yang satu Dengan yang lain Jadi Gitu Dan Kalau pun Contohnya Saya kasih Contoh Kalau tadi Dikatakan Bahwa Orang Kristen Itu Sangat Anti Kepada Apokrifa Itu Salah Sebenarnya Ini Saya Perlihatkan Buku-buku Buku-buku Ini Adalah Buku-buku Orang-orang Kristen Protestan Ini Di dalam Buku-buku Ini Dia Mengutip Kitab Henok Apokrifa Itu Jadi Kita Nggak Anti Dengan Dan Itu Buku-buku Teologi Kita Orang Kristen Kalau Nanti Bapak Bapak Baca Itu Juga Ada Kutipan Kutipan Dari Kitab Apokrifa Itu Jadi Kita Nggak Anti Dengan Itu Saya Bisa Menunjukkan Ada Banyak Nah Itulah Sebabnya Saya Katakan Bahwa Mungkin Terjadi Kesalahpahaman Ketika Kita Mengatakan Bahwa Kita Tidak Menerima Kitab Apokrifa Itu Bukan Berarti Menolak Menolak Nah Gitu Hanya Saja Sama Seperti Saya Katakan Tadi Itu Mengikuti Yang Namanya Apa Yang Sudah Digunakan Oleh Orang Yahudi Di Dalam Kitab Tanah Itu Yang Diikuti Oleh Umat Kristen Gitu Pak Apa Maksudnya Umat Protestan Gitu Oke Gitu Ya Itu Mungkin Saya Tandang Ya Karena Tadi Saya Terputus Ya Jadi Kalau Kita Melihat Secara Seluruhan Pak Mesti Akan Timbul Perbedaan Ketika Seseorang Menolak Deuterokanonika Ini Ya Yang Pertama Tadi Saya Sudah Katakan Bahwa Ketika Menolak Deuterokanonika Yang Berbahasa Yunani Berarti Harus Masuk Kepada Kubu Yahudi Dan Dengan Demikian Semua Yang Berbahasa Yunani Itu Harusnya Dibuang Karena Orang Yahudi Mengatakan Kitab Yang Asli Adalah Berbahasa Ibrani Itu Yang Pertama Maka Mereka Tidak Tidak Mengambil Deuterokanonika Waduh Putus Lagi Oke Saya Lanjut Lanjut Dulu Tadi Kepotong Itu Menurut Pak Siapa Julius Saya Setuju Mau Membuka Hati Merendahkan Hati Untuk Menerima Semuanya Iya Oke Yang Yang Aneh Itu Kadang Para Jemaatnya Para Umat-umatnya Yang Masih Kotok Yang Masih Belum Bisa Merima Lihat Itu Dari Siapa Yang Memberikan Doktrin Yang Seperti Itu Bukan Saya Menuduh Untuk Gembala Pendetanya Enggak Siapakah Yang Memberikan Doktrin Kok Sampai Radikal Dengan Katolik Kok Sampai Bencinya Seperti Itu Kalau Umat Seperti Itu Siapa Yang Salahkan Saya Tidak Menyudutkan Pasti Ada Yang Memimpin Apa Mungkin Yang Memimpin Umat Yang Lebih Senior Atau Siapa Saya Tidak Tahu Silahkan Dilanjut Oke Kemudian Konsekuensinya Kalau Kita Mau Mengikuti Cara Pikir Martin Luther Tadi Aduh Aduh Kayaknya Bro Gihar Jadi Boleh Ratur Sajalah Benar Oke Mau Dilanjut Pak Ivan Apa Pak Silahkan Silahkan Pesta Moderator